Assalamualaikum Wr. Wb Nah anak-anak, untuk materi belajar kita kali ini yang pertama adalah unsur intrinsik cerita. Selanjutnya, urutan peristiwa. Dan yang pastinya akan ada latihan soal. Melanjutkan apa yang sudah Miss Iwin sampaikan ketika kita bertemu dalam Zoom Meeting. Oke? Nah selanjutnya, sebelum belajar, pastinya kita harus tahu dulu tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, kalian akan mampu memahami cerpen atau fabel. Jadi kalian boleh pilih, tidak harus cerpen, tidak juga harus fabel. Bahkan boleh juga legenda. Yang kedua, kalian mampu menganalisis unsur intrinsik cerpen atau fabel atau legenda yang kalian pilih tersebut. Yang ketiga, kalian mampu memahami potongan peristiwa dalam sebuah cerita. Tentu saja, kalian akan bisa mengurutkan peristiwa tersebut menjadi sebuah cerita yang utuh. Seperti yang Miss Iwin jelaskan saat Zoom Meeting ya. Baik, anak-anak. Selanjutnya, kita akan kenali bahan belajar untuk unsur intrinsik cerita dan urutan peristiwa. Yang pertama adalah cerpen. Cerpen adalah cerita fiksi. Tentu saja tidak nyata. Yang diceritakan tidak lebih dari 10 ribu kata. Sehingga cerpen bisa dikatakan cerita. Bisa dibaca sekali duduk. Artinya, kalian membaca sebuah cerita, duduk di sofa, belum sampai bosan, maka cerita itu sudah berakhir. Karena dia hanya singkat saja. Contohnya, cerpen menemukan dompet. Yang kedua adalah fabel. Fabel adalah cerita dengan tokoh binatang yang diperankan seperti manusia. Meskipun binatang, tokoh-tokoh dalam fabel ini, dia punya keluarga, punya kehidupan, punya tinggal laku, ada protagonis dan antagonis juga. Contohnya, Raja Wali yang cerdik. Ada juga fabel dalam handout kalian. Yang Barry masih ingat cerita si Barry, nak? Nah, itu adalah fabel. Selanjutnya, kita kenalan dengan unsur intrinsik cerita. Tak kenal, nggak? Kata sayang, ya? Kalian harus tahu dulu materi itu sebenarnya apa. Unsur intrinsik sebuah cerita adalah unsur atau hal-hal yang harus ada di dalam sebuah cerita. Jadi, harus, nak. Di dalamnya ada tema, tokoh, watak, latar, alur, dan pesan moral. Misalnya, kalian membuat sebuah cerita. Temanya sudah tahu, yaitu tentang persahabatan. Tokohnya sudah ada. Tiga orang temanmu dan kamu sendiri. Ya, masing-masing belum kamu kasih watak. Tidak asik ceritanya. Baru ada tokohnya, ada temanya, tapi ada wataknya. Setelah kamu temukan wataknya, kamu juga harus memaniskan ceritamu dengan latar. Sehingga, pembaca jadi tahu, oh, kejadiannya di mana, kapan, gitu ya, nak, ya? Selain itu, untuk menarik membaca, membaca lebih lanjut ceritamu, kamu harus memasukkan alur. Ya, setelah itu, kemudian, misalnya seperti itu. Tentu saja, ada hubungan tema dengan kalian buat cerita, yaitu pesan moral. Jadi, tema dan pesan moral itu berkaitan. Apa yang ingin kamu sampaikan kepada pembaca itu namanya pesan moral. Sama seperti kamu membuat laporan percobaan, ya, dalam perumusan masalah, tentu saja ada hubungannya dengan kesimpulan. Kalau kamu buat cerita, temanya akan ada hubungannya dengan pesan moral. Selanjutnya adalah tema. Tema adalah dasar cerita atau gagasan utama cerita. Nah, tema ini ibarat sebuah rumah adalah fondasinya. Dulu mis pernah menggambar di bapan tulis, ya, kalau kalian masih ingat. Karena dia adalah dasarnya, bisa tema itu dikatakan sebagai tema kehidupan, persahabatan, kejujuran, pendidikan, perjuangan, agama, olahraga, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, ada tokoh dan perwatakan. Berdasarkan jenisnya, tokoh dibagi menjadi empat. Yang pertama adalah protagonis, kedua antagonis, ketiga tritagonis, dan yang keempat adalah figura. Nah, tokoh protagonis, seperti yang kalian sudah tahu, misilin, dan kamu pro. Berarti pro artinya adalah tokoh yang berwatak baik, ya. Sedangkan antagonis adalah kebalikannya. Ya, dalam film-film itu yang selalu mengusuhi tokoh protagonis, namanya tokoh antagonis. Nah, di dalam sebuah cerita, selain tokoh protagonis, ada juga, nak, yang namanya tokoh tritagonis. Jadi, dia, tokoh ini, tritagonis, ya, hadir untuk melerai, misalnya. Ada dua orang yang sedang bertengkar, maka tritagonis hadir untuk memisahkan mereka yang sedang bertengkar tadi, gitu ya, nak, ya. Misalnya, kalau di sekolah, ada guru, gitu kan, ada kiai, kalau di masyarakat, itu namanya tokoh tritagonis. Bisa juga, kalau di rumah, orang tua kalian yang jadi tokoh tritagonis, ya, nak, ya. Nah, yang keempat adalah figuran. Kalau figuran ini adalah tokoh pendukung yang memberikan tambahan warna dalam sebuah cerita. Biasanya, dia muncul hanya adegan saja atau diceritakan. Tidak ada dialog untuknya dalam tokoh figuran ini. Makanya, di sini, misiwin tuliskan untuk protagonis, antagonis, dan tritagonis. Bisa tergabar dalam cerita kalau protagonis itu orangnya bijaksana, adil, jujur, dirmawan, yang baik-baik, ya, nak, ya. Sedangkan kalau tokoh antagonis, itu ada orangnya suka dengki, iri, sombong, angkuh. Nah, kalau tritagonis, seperti yang misiwin sampaikan, dia hadir sebagai dewa penyelamat. Jadi, orangnya bijaksana, sabar, adil, hampir sama dengan tokoh protagonis. Begitu ya. Anak-anak, berikutnya adalah latar. Latar terdiri dari latar tempat, latar waktu, latar suasana. Sebenarnya, masih ada latar sosial, tapi itu dipelajari ketika kalian kelas 6, ya, SMP dan SMA. Sekarang, misiin baru sampai yang 3 dulu, tempat, waktu, suasana. Nah, tempat, berarti tempat terjadinya cerita itu. Bisa di hutan, di pantai, kelas, taman, dan lain sebagainya. Waktu, waktu dulu misiwin pernah sampaikan, jangan terpaku pada angka. Misalnya, jam 7 pagi, jam 6 pagi. Nah, bisa juga waktu itu sebulan yang lalu. Setiap hari, ketika matahari terbit, ketika hari mau mengaung. Itu juga latar waktu, ya, nak, ya. Sedangkan latar suasana, latar suasana ini kalian bisa mendapatkannya dengan cara membaca cerita, kemudian memahami isinya, ya. Bisa juga mengharukan, ya, menangis karena begitu bahagia. Ada juga latar yang suasana yang menyenangkan. Ada suasana yang menegangkan. Berikutnya, ini tampilan worksheet 6 kalian. Seperti yang misiwin ceritakan tadi. Ada cerpet, judulnya menemukan dompet. Kemudian, kalian disuruh untuk menganalisis unsur-instriksinya. Unsur-instriksik. Ya, masih ingat tadi, ya, artinya apa? Nah, kamu nanti mencari temanya apa, alurnya, tokoh. Ini misiwin sudah mencontohkan dengan latar tempatnya ada di rumah. Buktinya, ini ya, kerjaanku hanya luntang-luntung di rumah. Nah, disitu ada di rumah, ya, nak, ya. Kemudian nanti kamu cari latar waktu, latar suasananya, amanat, dan pesan moralnya. Yang di bawahnya ada analisis penokohan. Jadi, dalam cerita menemukan dompet, ada Adi, Tukang Kebun, dan Pak Budi. Bagaimana kalau tak Adi? Bagaimana pula dengan Pak Tukang Kebun dan Pak Budi? Ya, dalam cerita semuanya ada. Dan kalau kalian sudah mengikuti Zoom meeting kemarin, ya, minggu yang lalu, pasti kalian sudah mahir menemukan unsur-instriksik tersebut. Kemudian di bawahnya, misiwin sampaikan dengan final project. Nah, final project ini nanti silahkan dibotong saja, tempelkan di buku kalian, ya. Atau kalian foto juga boleh. Jadi, di situ, misiwin sampaikan bahwa besok akan ada final project seperti yang misiwin sudah janjikan di awal. Kalian memilih sebuah cerita fiksi. Boleh fabel, boleh cerpen, boleh juga legenda, ya. Misiwin beri kebebasan kepada kalian. Kemudian, dari cerita yang sudah kalian pilih ini, nanti kalian analisis unsur-instriksiknya. Ditulis di buku tulis, ya, nak, ya. Tidak perlu dikumpulkan, misiwin. Kamu mengetiknya langsung juga boleh. Setelah itu, setelah jadi, sudah kamu analisis, kemudian kalian latihan, ya, nak, ya, untuk mencoba presentasi. Nanti presentasi kalian 3 sampai 5 menit sudah cukup. Nah, pelaksanaannya adalah seminggu setelah peniraian tengah semester. Jadi, kita kan akan ada tengah semester, nih, 2 minggu lagi, ya. Di bulan Maret ini juga, ya, nak, ya. Setelah itu, nanti kalian bertemu sama misiwin di Zoom meeting. Semua dalam keadaan siap tampil, ya. Kamu boleh tidak pakai properti biar tidak merepotkan. Nah, itu kamu yang dipanggil misiwin. Silahkan nanti dipin tampil di Zoom meeting. Durasi waktu 3 sampai 5 menit, ya. Latihan dulu di depan orang tua kalian. Latihan di depan kaca. Begitunya, ya, nak, ya. Kalian pasti bisa. Anak-anakku berikutnya adalah amanat atau pesan moral, ya. Pesan moral adalah petuah atau nasihat yang ingin disampaikan penulis kepada pembacanya. Ingat, nasihat berarti di sini dipungsikan adanya kritiklah, ya. Misalnya, janganlah, bersyukurlah, ayolah, marilah, gitu, ya, nak, ya. Dan muncul kata harus. Tujuannya untuk mengingatkan kita bahwa pesan ini bagus kita contoh dalam kehidupan. Contohnya, janganlah menjadi anak durhaka, gitu ya, nak, ya. Bersyukurlah dengan apa yang sudah kita dapatkan. Kita harus bisa menerima kekurangan orang lain. Bisa juga kita harus jujur di mana saja dan kapan saja. Kita harus menyayangi semua makhluk tua. Itu adalah contoh-contoh dari sebuah pesan moral dari sebuah cerita. Untuk yang ini adalah urutan peristiwa dalam cerita. Atau dulu pernah kita pelajari dengan plot, alur, ya. Alur, urutan peristiwa. Urutan peristiwa adalah rangkaian kejadian dalam sebuah cerita yang disusun secara runtut. Runtut itu artinya urut, ya, nak, ya. Ini ada teknik bagaimana cara menemukan urutan peristiwa, ya, gitu ya. Nah, caranya adalah baca dan cermati dengan baik cerita tersebut. Jadi, tidak hanya membaca sayang, kalian juga harus mencermatinya. Yang kedua, temukan kejadian-kejadian yang menjadi gagasan pokok. Dalam menemukan ini, tentu saja kalian harus menemukan dulu siapa tokohnya. Tokohnya ini ngapain? Atau melakukan apa? Nanti kamu akan melihat urutan peristiwanya. Yang ketiga, jangan lupa tuliskan setiap kejadian dengan runtut. Jadi, kamu menemukan satu kejadian atau satu peristiwa, ditulis dulu, nak. Ya, kemudian dilanjut peristiwa kedua. Ketiga, setelah itu disusun secara runtut atau urut. Berikutnya, Miss Iwin akan menghadiah kalian sebuah cerita judulnya Semut dan Beruang. Cerita ini ada di handout kalian pada halaman 10, ya. Simak ceritanya baik-baik. Semut dan Beruang. Pada suatu hari, Beri si Beruang melihat ke dalam mata air. Beri mengeluh. Sepertinya air di mata air ini semakin sedikit saja. Pasti bangsa semut terlalu banyak mengambil air. Beri lalu menundukkan kepala melihat ke tanah dengan teliti. Ah, ia melihat seekor semut hitam. Semut hitam berjalan dengan membawa guci mungil di pundaknya. Berhenti semut, teriaknya. Aku tak akan membiarkanmu mengambil air dari sumber airku lagi. Kamu sudah terlalu banyak mengambil air. Berhentilah. Atau kucakang kau. Ancam Beri beruang. Semut hitam kecil itu tidak memperhatikan teriakan Beri. Ia merangkak ke bawah beberapa halai daun kering. Ia terus berjalan menuju sumber mata air. Beri mencakar dan mengundus daun-daun sambil berteriak. Tak ada gunanya bersembunyi. Aku bisa menemukanmu. Semut hitam berteriak dari arah belakang Beri. Kenapa kamu berteriak sekali? Bayi-bayi semut di lembah semut sangat khausan. Air di mata air ini kan masih banyak sekali. Bahkan masih cukup untuk seribu rusa. Dengar kataku. Geram Beri sambil membalik tubuhnya. Aku tak akan memberikanmu air lagi. Semua semut dilarang mengambil air di sini lagi. Semut hitam terdiam sebentar lalu katanya. Apa boleh buat? Kalau kau sudah memutuskan begitu. Tapi aku tetap akan mengambil air untuk bayi-bayi semut di lembah. Beri beruang sangat marah. Namun semut hitam sudah menghilang lagi ke bawah daun-daun kering. Beri mencarinya tetapi ia tidak melihat apa-apa di rumput. Akhirnya ia kembali dengan jengkel kesarangnya di dekat pohon oa. Semut-semut yang harus menunggu di lembah semut. Setelah menunggu cukup lama, akhirnya mereka berbaris menuju mata air. Salah satu semut melihat guci air milik semut hitam yang tergeletak di jalan. Pasti semut hitam mendapat masalah. Lihatlah ini guci, ini gucinya tapi tidak tampak dia. Mereka memungut guci itu dan terus berjalan. Saat itu seekor kelinci mengintip dari balik semak. Kelinci itu mengangkat telinganya dan berbisik. Jangan pergi ke mata air itu. Pulanglah, kalian dalam bahaya. Beri sedang marah. Ia bilang air di mata airnya berkurang. Ia akan mencakar semut-semut yang berani mengambil air dari mata airnya. Akan tetapi semut-semut itu tidak takut. Mana beruang itu sekarang? Tanya mereka. Ia sedang di rumahnya beristirahat. Jawab kelinci. Semut-semut itu berbaris seperti tali sepatu di rumput. Mereka melihat seekor tupai duduk di pohon dan bertanya. Apa kami sedang berjalan? Tepat ke arah sarang beruang? Ya, ya. Ini memang jalan ke arah sarangnya. Jawab tupai. Tapi sebaiknya kalian balik ke rumah. Beri beruang dari tadi berteriak terus. Katanya kalau kalian mengambil air dari mata airnya, ia akan mencakar kalian. Akan tetapi semut-semut itu tak mau kembali. Mereka terus berbaris seperti tali sepatu di tanah. Hari hampir malam ketika mereka tiba di pohon oak tua. Mereka melihat sekeliling dan menemukan sebuah retakan di tanah. Mereka masuk ke dalamnya dan mulai menggali sebuah lubang. Apa yang kalian lakukan? Kenapa kalian menggali? Tanya tikus tanah yang merasa terganggu dari tidurnya. Kami ingin menangkap beri beruang. Kami sedang membuat jebakan untuknya, kata para semut. Baik sekali! Serut tikus tanah. Dia pasti sudah menangkap semut hitam, saudara kami. Ia juga berniat mencakar kami hanya karena kami mengambil air dari mata air, kata semut-semut. Aku akan menolong kalian dan menggali di bawah sarangnya. Aku pernah hampir tertangkap dia dahulu. Seharian itu para semut dan tikus tanah menggali lubang di bawah sarang beri. Mereka terus menggali selama 10 hari. Beri beruang sama sekali tidak curiga. Suatu malam di hari ke-10, beri beruang kembali ke sarangnya dengan hati gembira. Ia berhenti di depan rumahnya di bawah pohon oak dan berkata pada dirinya, Aku sudah makan dan minum sampai kenyang. Satu-satunya yang bikin aku jengkel adalah semut-semut itu. Mereka masih berani mengambil air dari mata airku. Besok aku akan hancurkan lembah semut itu. Akanku cakar mereka dengan cakarku seperti ini. Beri beruang mulai mencakar segala arah. Ia menghentakkan kakinya ke lantai sarangnya dan beruk lantai sarangnya jebol. Beri beruang jatuh ke lubang di bawah sarangnya. Lubang itulah yang telah digali para semut dan tikus tanah. Beri beruang harus terus tinggal di lubang itu kecuali ada penjaga hutang yang menemukannya. Semut-semut itu akhirnya hidup damai di lembah semut. Saat itu semut hitam saudara mereka juga sudah kembali ke rumah. Ternyata ia hanya terpleset di jalan. Jadi tidak ada yang merusak kebahagiaan mereka sekarang. Para semut dengan bebas pergi mencari makan dan minum di hutan. Nah anak-anakku, hadiah cerita Miss Iwin tadi kalau kita gali unsur atau urutan peristiwa ceritanya adalah yang pertama. Tadi kan Miss Iwin bilang cari tokohnya ya. Beri beruang mengeluh karena air di mata air sedikit dan menuduh semut-semut yang menghabiskannya. Peristiwa kedua, beri melarang semut mengambil air lagi. Peristiwa selanjutnya, beri sangat maaf kepada semut-semut. Peristiwa keempat, semut hitam mendapat masalah. Kemudian peristiwa yang kelima, kelinci membisiki semut agar tidak mengambil air lagi. Peristiwa yang berikutnya, semut-semut tetap berbaris mengambil air. Selanjutnya, semut-semut membuat jebakan. Nah terus bagaimana tadi? Dia membuat lubang di bawah sarang beri dibantu tikus. Pada hari ke-10nya gitu kan, pada malam ke-10 beri beruang mencatat segala arah hingga sarangnya jebol dan masuklah beri ke lubang itu. Peristiwa terakhir, semut-semut akhirnya hidup damai. Begitu ya, nak ya? Baik. Nah, maka anakku ini adalah penampakan dari worksheet 7 kalian. Di situ mesti tuliskan, mengurutkan peristiwa dalam fabel semut dan beruang. Nah, fabel ini mesti pilih karena ada di handout kalian ya, nak ya. Seperti yang sudah mesti ceritakan tadi, kalau kamu sedang di luar kota seperti temenmu ya. Nah, itu bisa melihat video saja tanpa melihat handout kalian ya, nak ya. Nah, pada kolom urutan, itu mesti sudah tulis angka 1 untuk potongan peristiwa beri beruang mengeluh karena air di mata air tinggal sedikit dan menuduh semut-semut yang menghabiskannya. Selanjutnya, kamu lengkapi kotak-kotak itu dengan angka-angka dari 1 sampai 9 ya, mulai dari yang mesti tulis angka 1. Setelah ketemu semua, selanjutnya kalian ringkas ceritanya, nak ya. Dari 1 sampai 9 itu silahkan ditulis. Nanti kalau belum puas, kamu bisa membaca hand-out pada halaman 10 sampai halaman 13. Gitu ya. Nah, makan aku. Selamat belajar. Kemarin kalian sudah belajar bersama Miss Iwin, sekarang kalian waktunya belajar mandiri. Terima kasih ya sudah mendengarkan menyimak video Miss Iwin ini. Jika kalian menemui kesulitan, silahkan menghubungi Miss Iwin di nomor 0896-5955-0506. 0896-5955-0506. Bukan yang nomor dulu ya, nak ya. Terima kasih banyak. Mari kita akhiri dengan hamdallah. Alhamdulillah, hirabila alamin. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.